Pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2002 lalu, Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA memberlakukan aturan kepada Timnas Amerikan Samoa jika para pemainnya harus memiliki paspor Amerika Serikat karena wilayah mereka yang masih termasuk ke dalam Teritorial Unicorporate Territories of United States. Namun bagi Amerikan Samoa, aturan tersebut sepertinya menjadi masalah besar lantaran para pemain mereka tidak memiliki paspor Amerika Serikat selain sang keeper Nicky Salapu. Nicky yang masih berusia 20 tahun, terpaksa harus berjuang bersama para pemain muda dengan rata-rata usia 19 tahun di ajang kualifikasi Piala Dunia 2002. Bahkan, mereka bukanlah pemain Timnas Amerikan Samoa ataupun pemain profesional melainkan jemaat gereja yang memiliki paspor Amerika dan hanya bermain bola di waktu senggang. Dengan bermateri pemain bukan pesepak bola profesional, Timnas Amerikan Samoa memulai kualifikasi Piala Dunia dengan sangat buruk. Mereka kalah telak 8-0 atas saudaranya Samoa Merdeka. Tak hanya itu, mereka juga kalah 5-0 atas Tonga serta dibantai 13-0 atas Fiji di pertandingan ketiga. Pelatih Amerikan Samoa saat itu, Tanoa Lui, menyebutkan bahwa tidak ada target dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2002. Di pertandingan keempat, Amerikan Samoa harus menghadapi tim kuat Australia. Stadion Kof Harbour Internasional di Australia menjadi saksi pembantaian Amerikan Samoa atas Australia yang dihelat pada tanggal 11 April 2001. Terbukti, saat pertandingan baru memasuki menit ke-10, Nicky Salapu tercatat telah melakukan 10 kali penyelamatan gawangnya dari kebobolan. Namun akhirnya, ia harus memungut bola dari gawangnya setelah Kon Baut Sianis mencetak gol pertama untuk Australia. Dengan pemain Amerikan Samoa yang seadanya, mereka benar-benar dibuat porak-poranda oleh tim tuan rumah dan harus menutup babak pertama dengan kebobolan 16 gol. Di babak kedua, tidak ada perubahan yang berarti. Australia tidak mengendurkan serangan mereka dan kembali berhasil mencetak selusin gol ke gawang Nicky Salapu. Pertandingan pun berakhir dengan skor 31-0 untuk kemenangan Australia. Bagi sang keeper Nicky Salapu, pembantaian telak tersebut menjadi mimpi buruk panjang hingga bertahun-tahun lamanya. Bahkan, dengan terbitnya buku berjudul 31-0 karya James Montage, membuat Salapu tidak pernah lagi dipanggil ke dalam squad timnas Amerikan Samoa. Mental hancur dan depresi menjadi teman selama bertahun-tahun dalam kehidupannya. Penderitaan Salapu kemudian ia lampiaskan dalam game sepak bola dengan mengalahkan Australia 50-0 saat dirinya pindah ke sitel Amerika Serikat. Meski telah pergi jauh, namun penderitaan Salapu ternyata masih membuntuti hingga ke kehidupan anaknya. Anak Nicky Salapu mengalami bullying dari teman-temannya karena catatan buruk sang ayah di persepak bolaan Amerikan Samoa. Namun, setelah bertahun-tahun larut dalam depresi dan penderitaan, akhirnya Nicky Salapu memiliki kesempatan bangkit di ajang kualifikasi Piala Dunia 2014. Tepatnya pada bulan November 2011, Salapu untuk pertama kalinya kembali dipanggil timnas Amerikan Samoa setelah pembantaian 31-0 di tahun 2001. Tergabung ke dalam grup bersama dengan Samoa Merdeka, Tonga dan Cook Island, Salapu bermain di laga pembuka menghadapi Tonga di Stadion Nasional Soccer. Meski pertandingan berjalan lambat, namun Amerikan Samoa akhirnya berhasil mencuri gol lebih dahulu lewat Ramin Oth di menit keempat tiga. Di babak kedua, giliran Salom Luwani yang mencatatkan namanya di papan skor, sekaligus menggandakan keunggulan menjadi 2-0 untuk Amerikan Samoa. Meski Tonga berhasil memperkecil kedudukan menjadi 2-1 di menit ke-88, namun Amerikan Samoa berhasil mempertahankan kemenangan pertamanya dalam sejarah pertandingan resmi sepak bola. Bagi Niki Salapu, kemenangan itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa, hingga ia berteriak kencang dan meneteskan air mata. Saya merasa seperti juara, saya bisa meninggalkan masa lalu saya sekarang. Bahkan, Salapu tidak kunjung meninggalkan lapangan, dan tetap berada di sana selama satu jam hanya untuk menikmati kemenangan tersebut. Di hari itu, Salapu berubah menjadi pria yang kebobolan 31 gol, menjadi seorang pahlawan kemenangan bagi Amerikan Samoa. Selamat menikmati.